Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya berada di pantai Balobalo Kejambatan Wotu Kabupaten Lutimur Kita jalan-jalan dulu di pantai Balobalo Sebelum kita kembali ke Endrekang Dan kembali akan melintas Nah besok setelah kembali ke Endrekang Di jalan Puncak Palopo Dan akan melihat kembali perkembangan jembatan Yang telah dibangun oleh pemerintah Sudah sejauh mana perkembangan jembatan tersebut Saat ini saya bersama dengan saudara Rusli Yang sama-sama dari Kabupaten Lutimur Dan kita menyempatkan Nah berjalan-jalan dulu di pantai ini Sahabat Di pantai Balobalo Ambil kesempatan Kita masuk ke dalam Ya baik sahabat Saat ini kita berada di Jalur Puncak Palopo Setelah kembali dari Wotu Ke Bupaten Lutimur Dan saat ini kita Menuju ke Kabupaten Endrekang Ya sementara lagi kita Sampai pada Titik Longsor Yang telah menimpa Besarakan di sekitar sini Tahun lalu Dan kita akan kembali melihat Dimana perkembangan jembatan yang telah dibangun oleh pemerintah Setelah satu bulan yang lalu kita lihat disini Dimana pada saat itu pembangunan jembatan baru beberapa persen Dimana saat itu pembangunan jembatannya baru beberapa persen Dan sebentar kita lihat Sudah sejauh mana perkembangan pembangunan jembatan Sepertinya Terbalik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya sedang mendaki menuju ke jembatan gantung yang ada di atas sebagai jalur penghubung sementara antara kota Palopo dengan Kehubatan Toraja Utara. Ya, saat ini saya melintas di atas jembatan gantung dan kita lihat di bawah telah terbentang jembatan besar yang telah dibangun. Sepertinya rangkanya sudah selesai tinggal lantai dan ini mendakan bahwa tidak lama lagi jalur transportasi atau arus transportasi dari kota Palopo atau sebaliknya menuju ke Toraja Utara atau sebaliknya akan segera pulih. Kita sangat bersyukur karena sudah tidak lama lagi jalan yang menghubungkan antara kota Palopo dengan kota Arantepau akan segera kembali normal. Baik kita coba lihat kita coba lihat kembali kita kembali ke bawah lihat dengan jelas namun saya tentu hanya mengambil gambar sambil berjalan karena tidak mungkin saya berhenti di atas jembatan gantung ini di mana pengguna jalan atau jembatan gantung ini sangat panat jadi untuk berhenti di atas jembatan ini kurang tepat karena akan mengganggu para pengguna jembatan lainnya jadi saya jalan sambil mengambil gambar atau merekam videonya ya seperti ini sahabat perkembangan pembangunan jembatan di puncak Palopo dan jangan lupa channel ini di subscribe, like, komen, dan share serta aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak tertinggal dengan konten-konten terbaru dari saya ya sahabat sekalian ini adalah bus-bus besar yang menunggu muatan dari Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tanah Toraja atau mungkin juga ada dari Kabupaten Endrekang yang selanjutnya akan diberangkatkan ke daerah-daerah di luar Sulawesi Selatan seperti Manado, Palu, Buruntalo, Kolaka, Kendari, dan sebagainya Kendari, dan sebagainya